Dan ini dia Onyx Mexicola Nah, untuk packagingnya yang Mexicola seperti ini ya Jadi warnanya itu warna oranye, terus gradiasinya turun ke kuning, terus putih, sama ke biru-biruan Terus di depannya ini ada tulisan Mexicola Eau de Perfume, ukuran 50ml Terus di atasnya ada tulisan Onyx Rav Grey Di bagian kanan ada tulisan Boss Your Day Ini dia untuk box dari Onyx-nya yang Mexicola Kalau dibuka seperti ini ya Dan di dalamnya ada stiker, sama ada kartu Terus ada parfumnya Untuk stikernya itu seperti ini ya Ada logonya Onyx, terus ada tulisan Onyx Di bawahnya ada tulisan Boss Your Day Untuk greeting card-nya ada tulisan Thank You Di belakangnya ada tulisan With Love To Thank You Again Dan ini dia parfumnya Ini tinggal setengah pak Dan untuk botol parfumnya itu berbentuk bulan gini ya Beda banget kan sama yang Helena Kalau yang kolaborasi berbentuknya Corta Dan tutupnya juga beda Di depannya ada tulisan Onyx Rav Orange Dan di bawah sendiri ada tulisan Mexicola Ini 50ml Jadi bisa dibawa ke mana-mana Tapi harus hati-hati ya Soalnya ininya itu kaca Nah, kalau yang Onyx Mexicola ini Saya suka banget ya Aromanya itu loh Aromanya kalem gitu Dan enak Gue biasanya kalau pakai yang Mexicola ini Saya pakai mau rangkat sholat Jumat Saya pakai ini Kalau yang Mexicola Katanya tahan 8 jam ya Terus jaraknya itu 2 meter Baru kecium Kalau review jujur dari saya Kalau cuma 2 kali semprot Gue kan semprotnya di bagian leher ya Sama belakang leher Sama belakang telinga Kalau semprotnya cuma 2 di sini Itu aromanya gak sampai nyebar ya Cuma di bagian ruangan aja ya Sama tahannya itu tergantung Kalau di cuaca dingin Di daerah saya kan cuacanya dingin Itu kadang 4 jam Tahannya Habis 4 jam itu kayak kuda gitu loh Agak menghilang-menghilang Kalau banyak sini 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 Sama belakang gue biasanya gitu ya Itu bisa kecium aromanya sampai keluar gitu loh Kalau semprotnya itu banyak Ya semprotnya banyak juga boros gitu Tapi aromanya kecium sampai orang lain gitu Dan tahannya ya sama 4 jam 5 jam Itu kalau di dalam ruangan ya Di tempat yang dingin Kalau dibawa keluar Misalnya kalian gak bawa mobil Bawa sepeda motor Kalian semprot gini ya Serat-serat gitu Pakai peksi bola Nah di jalan gitu kan Kena angin-angin ya Kena udara Kena asap-asap gitu lah Asap-asap pentamotor mobil Ya aromanya gitu Budar Jadi gak tahan lama Mungkin cuma sebentar Kalau kalian berangkat Serat Nah aromanya hilang Budar Tapi ya masih kecium Kalau kalian agak nunduk gitu Masih kecium Tapi keciumnya cuma Diri sendiri ya Orang lain gak bisa nyium Itu kalau dibawa keluar Kalau di cuaca panas Nah kalian jangan semprot di bagian ini ya Kalau kalian habis mandi Misalnya kan cuacanya lagi panas Terus mandi Terus kalian langsung semprot di bagian leher Itu panas banget Kalau di saya ya Panas banget leher Kalau kena parfum ini Di daerah panas Tapi kalau di daerah panas Plusnya itu aromanya bisa kecium Sama orang lain Kalau kalian semprot di bagian leher Tapi ya itu minusnya panas Di gulit Dantahnya itu ya Mirip-mirip lah Mungkin 5 jam Pentok itu 6 jam 6 jam itu maksimal ya Ya gak sampai 8 jam itulah Menurut saya Gue lebih suka yang ini Enak gitu loh Dan ini basicnya itu Seperti bau nanas Sama bau romah kelapa Kalau kalian tahu Baunya romah kelapa Makanan gitu loh Biskuit Seperti itu Tapi enak kok Soft gitu loh Kuasnya protein Tuh Bau Kalau yang ini bau Bau nanas Gue suka banget Nyaman gitu Tapi tergantung ya Selera ya Ada yang suka Mexicola Ada yang gak suka Helena Ada yang suka Helena Ada yang gak suka Mexicola Tipe orang Dan aromanya itu beda-beda Ya Mereka suka itu Saya bacain juga Untuk yang Mexicola Top knotnya Middle knot Space knotnya Jadi menurut kalian gimana Untuk yang versi Mexicola Silahkan komen aja di bawah Untuk yang Mexicola ini Top knotnya Raspberry Apple Dan pineapple Itu kan Ada aroma Pineapple Terus yang middle knot Ada jasmine Mugut Cycleman Fresia Terus yang best knot Ada sandalwood Coconut Mas Tom Vanilla Karamel Yang best knotnya itu Yang kerasa itu Yang coconut Sama vanilla Dan yang Mexicola ini Menurut saya Unisex ya Cocok dipakai Untuk perempuan Atau laki-laki Kalau yang Helena ini Lebih cocok yang laki-laki aja lah Menurut saya Kalau kalian laki banget Laki Dan biar gak bau Machine gun Lebih baik pakaian Helena Kalau menurut saya Worth it atau enggak Ya tergantung lah Soalnya kan Setiap orang beda-beda Seleranya ya Beda orang beda selera gitu loh Kalau saya Lebih worth it yang Mexicola Dari harga Sama Aromanya Lebih worth it yang Mexicola Kalau ini Harganya ya gitu lah Dua kali lipat Dari harga Mexicola Lalu kalian ngomong Ini di endorse Atau ini di sponsor Kak Bro Bahwa di video-video sebelumnya Gak disponsori sama sekalian Pure itu saya beli sendiri Dan saya cuma ingin review Dan berbagi sama kalian Siapa tau kan Kalian lagi cari parfum Cari kaos Cari caket Terus kalian lihat video saya Terus lagi minat Beli gitu loh Gue cuma Sharing aja ke kalian Gak disponsori sama sekali Sama mereka apapun ya Kalau ada yang mau sponsorin Yang monggo Kalau gak ada ya Yaudah Saya beli sendiri Tapi saya belinya itu Ngabung Ngabung Dikit-dikit Sampai kebeli Baru saya review Kalau udah kebeli Kalau gak ada uang Ya gak review Ya gitu lah Oke Jadi itu tadi Review dari Parfum Onyx X Bimopede Sama Mexicola Silahkan pilih Kalian pilih yang mana Helena Atau Mexicola Mexicola Atau Helena Jadi segitu saja Video dari saya Saya agar dulu Video kali ini Jangan lupa Like video ini Comment di bawah Share juga video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Tekan juga lonceng notifikasinya Agar kalian mendapat Notifikasi video terbaru dari saya And see you next time Bye-bye And peace Au Biar gak bau masing Ini sekali semprot Langsung trending Gila gak true Cercet Trending Amin di Allah